Oke what's up guys, ketemu lagi bersama gue di channel youtube double creator alias 2ctdc Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iya, kenapa kembali lagi ya Nah, kali ini gue guys akan membuktikan gitu ya aplikasi gotas ini Ini akan diproses selama 3 hari atau 48 jam Nah guys, kali ini gue akan mencoba menariknya gotas ini Sebelumnya ya, aplikasi gotas ini tidak ada Tidak ada yang namanya Bank Indonesia ya Cuma ada MyBank atau Malayan Banking Berhan gitu ya Yang asalnya BI gitu ya Sekarang saya akan mencobanya menarik aplikasi dari gotas ini Nah, disini ada penarikan dan disini sudah terlihat jelas ya Bahwa penarikan itu dari jam 10 sampai jam 6 waktu setempat Malaysia Waktu setempat Malaysia bukan setempat Indonesia gitu ya Nah, kalau Indonesia kan sekarang baru jam 9 gitu ya Sekarang saya akan mencoba Kalau belum bisa nanti gue nunggu jam 10 aja disamain dengan Indonesia gitu ya Sekarang saya akan mencoba menarik MRM nya itu 8, 8 ringgit Setara dengan 26 ribu ya Patasan di pembayaran Kita isi aja Kita Setelah itu Apa lagi ya Langsung aja kita hantar Aplikasi tertarik menghantar dengan berjaya Ya guys Dihantar dengan berjaya Dihantar dengan berjaya guys Kayaknya ini lucu banget ya Kan bisa lihat disini ya Gotas Gotas Kayaknya ini lucu banget gitu ya gotas Gue menarik 8 ringgit gitu ya Kayaknya kalau masuk ke dana Kalau gotas ini seandainya masuk ke dana ini lucu banget Gak lucu sih Maksudnya Berarti Apa namanya Berarti Prediksi gue itu benar bahwa aplikasi Eh bukan gotas Astagfirullahaladzim Aplikasi isi ad gitu ya Aplikasi isi ad ini bisa Bisa digunakan di Indonesia gitu ya Kalian Sebagai bukti aja Disini kita lihat dulu saldo dana saya gitu ya Ya kita lihat dulu Nah disini kalian bisa lihat saldo dana saya itu 27 ribu Jika seandainya saldo dana saya ini bertambah Berarti Itu adalah transferan dari gotas gitu Eh Isi ads gitu ya Bukan gotas Kenapa gotas terlalu gitu ya Isi ads Nah kita lihat aja isi ads ini Kalau seandainya isi ads ini landing Maka saya akan terus Bermain isi ads ini guys Ya kita tunggu aja informasi lebih lanjut Gue akan tunggu Gue akan tunggu 3 hari Tia sekarang Senin Selasa Gue akan Cek antara Rabu dan Kamis ya Tunggu aja guys Thank you guys Ya oke guys ini adalah Klarifikasi video saya tentang isi ads Tentang isi ads yang landing ke bank Indonesia Dan ini adalah klarifikasinya Nah Setelah saya kemarin Withdraw Dan ternyata hasilnya Withdraw nya masih belum masuk guys Sekarang sudah hari Rabu soalnya ya Masih dalam ulasan Sekarang setelah saya mendapatkan info-info dari teman saya yang bergabung di Yang bergabung di grup telegramnya ya Kemarin gue bergabung di grup telegram isi ads Malaysia Gue malah di kick gitu ya Karena ketahuan sebagai orang Indonesia gitu ya Katanya sih di grup telegramnya juga Di grup telegram isi ads ini Isi ads ini sedang mengalami kendala Tentang melakukan penarikan Katanya ada yang mau lapor ke polisi juga Karena orang Malaysia juga ya Penarikan yang laylet Tidak masuk Seperti pemberitahuan disini juga Sekurang-kurangnya 48 jam Tidak melebihi 3 hari bekerja Disini kan saya kemarin Withdraw itu hari Senin Jam 12 waktu Malaysia Eh jam 11 waktu Malaysia ya Harusnya ini Sudah berapa hari ya Dari Senin, Selasa, Rabu gitu ya Harusnya ini sudah 3 hari ya Atau 2 hari lebih ya Harusnya ini sudah 3 hari guys Tapi Tidak masuk ya Tidak masuk guys Dan di aplikasi dana juga Tidak ada Tidak ada Uang masuk Ya mungkin Logikanya gini guys Mungkin dari ringgit Malaysia itu kan ringgit Kalau mau ke Indonesia itu kan IDR gitu ya Mungkin tidak ada Konversi dalam penarikan guys Mungkin tidak Tidak mungkin gitu ya Bank Malaysia Mengirim ke Bank Indonesia Akan berubah jadi Rp Akan berubah menjadi Rupiah gitu Mungkin tidak ada Konversi dari Dari antara bank Dari antara bank Kecuali Kecuali kita mempunyai Bank Malaysia Mungkin Bentar ya Kecuali kita mempunyai Bank Indonesia Gitu ya Dikonversikan dulu Ke Rupiah gitu Nah Dari rupiah ini kan Bisa dikirim lagi Ke Rupiah Mungkin seperti itu guys Mungkin tidak ada Konversi dari Ringgit ke Rupiah gitu ya Kalau bisa Mungkin kalau bisa Ringgit ke Ringgit gitu ya Tidak bisa Ringgit ke Rupiah gitu Dalam pengiriman Bank Ya kan Btw kan Kita juga Tahu gitu ya Kalau misalkan Kalau misalkan Ada orang gitu ya Kerja ke Arab Ada orang kerja Ke Arab Nah Dari uang Arab Ini kan Tidak Bisa langsung Dikirim ke IDR Harus Dikonversikan dulu Lalu Dikirim ke IDR Gitu guys Paham kan Dari uang Arab Gitu ya Misalkan Uang Arab Itu apa sih Real Gitu ya Real Mau Real ini Langsung dikirimkan ke Bank Indonesia Mungkin dari Real ini Harus di Harus dikonversi Dulu Ke IDR Lalu dikirimkan Ke Bank Indonesia Gitu guys Jadi intinya Jadi intinya gitu Guys Tidak Alasan Mungkin Ini tidak Masuk-masuk Adalah Alasannya Mungkin Tidak bisa Dikonversi Ke Bank Indonesia Btw Sorry ya Pas gue Membuat Video Videonya Mungkin Disini gue Sering Menyebut Nama Gotas Gitu ya Sorry Karena Mungkin Itu adalah Apa ya Namanya Ke Itu ya Apa ya Guys Lupa gue Kecenderungan Gitu ya Nah itu aja Sih guys Informasi Dari gue Jangan lupa Di Like Comment Dan Subscribe